Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ria di channel Solmed 8 9 10 Dalam pembacaan Keredan keuangan Zodiac Cancer Di bulan Juni 2021 Saya save dulu kartunya ya Oke Dua elang semesta berikan saya 10 kartu Untuk Pembacaan Keredan keuangan Zodiac Cancer Di bulan Juni 2021 Aduh Banyak Ini terlalu banyak ya Agin bawa kabarkah senang Bawa betapung pesan Baru dia disana Bila betapung rindu Bila betapung saya Biar betapung saya bisa jauh Biar betapung saya pun janji Tunggu adalah Oke Yang ke satu ada The Star Yang kedua ada The Lovers Yang ketiga ada Ace of Cups Yang keempat ada Tree of Pentacles Yang kelima ada Four of Cups Yang ke enam ada Page of Wands Yang ketujuh ada The Magician Yang ke delapan ada Page of Cups Yang ke sembilan ada Ten of Sword Yang ke sepuluh ada The Hermit Sepertinya kalian mendapatkan Apa yang kalian mau deh Di bulan Juni ini Apa yang sudah kalian cita-citakan Harapan kalian akan tercapai Di bulan Juni ini ya Karena disini ada The Star Kalian mencapai Keinginan-keinginan Dan harapan-harapan kalian Mungkin karena kalian sudah Bekerja keras ya Jadi karir kalian ini Semakin naik gitu Ya Bagi kalian yang sedang Mencari pekerjaannya Atau melamar ya Saya melihat disini Kalian akan menjemput Bintang-bintang kalian Mungkin kalian akan diterima Di perusahaan tersebut Kalau yang sedang berbisnis Membangun usaha Ya Mungkin kerja keras kalian Akan terbayar disini ya Strategi bisnis kalian Mungkin Ya Mendukung ya Dan Mungkin karena Ya Potensi pasar juga Ya Sesuai dengan Apa Letak Usaha kalian Ya Kemudian Ya Terkait dengan kebutuhan Ya Yang Mungkin Berhubungan dengan Apa Yang kalian Usahakan juga ya Mungkin Isi-isi usaha kalian Banyak yang cari gitu ya Banyak yang Minat gitu ya Sehingga disini Meningkatkan Apa ya Pemasukan disini ya Karir Mungkin Mungkin Kalian semakin Dikenal Bisnis kalian semakin Dikenal Kemudian Kalian Bagi kalian yang Bekerja di sebuah perusahaan Kalian Mencapai ya Yang sudah Maksimal kalian kerjakan Disini kalian akan Mencapai harapan-harapan Kalian ya Kemudian Didi Lovers Sebelah disini ada Ada Persaingan ya Ya Ada persaingan yang Sehat Ya Antara Kamu dengan Yang lain Ya Namun Sepertinya Semesta memilih Kamu Semesta Mendukung Kamu Untuk Mendapatkan Apa yang kamu mau Dibilang Juni Beberapa dari kalian Mungkin sudah Melewati Tahap ini Dan sedang Sudah mulai Beradaptasi Dengan Situasi Barunya Dalam Setelah pencapaian Dan sedang Berusaha Meningkatkan lagi Kualitas kerja Kualitas diri Dan Bagi kalian Yang mungkin Belum mendapatkan Harapan-harapan kalian Saya lihat disini Dimulai dari Bulan Juni Sampai seterusnya Di tahun 2021 ini Akan ada Peningkatan Karir kalian Ya Karena Kinerja kalian yang Bagus ya Semangat kalian Dan ini juga Pekerjaan ini juga Sesuai dengan Gairah mood Kalian ya Sesuai dengan Bakat dan minat kalian Untuk Itulah ada Ace of Cups Disini ya Jadi beberapa Dari kalian Mungkin ingin Membuka Mengajukan Ide-ide Baru kalian Dan Ini Membuat Posisi kalian Mungkin akan Semakin naik Ya Dan Berkat Ide-ide Cemerlang Kalian inilah Yang akan Mengungkat Kalian ke Posisi yang Baru gitu Posisi yang Lebih baik Yang sesuai Dengan Harapan-harapan Kalian Ya Untuk Hal-hal Bagi kalian Yang sedang Mencari Kekerjaan Juga Kalian Mendapatkan Kekerjaan Yang sesuai Dengan Keinginan Kalian Harapan Kalian Kemudian Yang berbisnis Juga Demikian Kerja Keras kalian Diterbayar Di bulan Juni Atau Bulan Selanjutnya Kemudian Ada Free Of Cups Ini Ada 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 Promosi Jadi Mungkin Dari Mulut Kemulut Atau Diperhatikan Secara Langsung Oleh Atasan Disini Kalian Mendapat Promosi Dan Semakin Dikenal Ada Kenangan Pangkat Kemudian Promosi Jabatan Atau Bisnis Kalian Semakin Meluas Karena Semakin Banyak Yang Mengenal Karena Dari Melut Melut Mereka Menyampaikan Oh Ini Misalnya Kalian Menjual Produk Produk Akan Ada Yang Sambung Menyambung Mungkin Tentang Kelengkapan Dan Harga Harga Yang Tidak Terlalu Mahal Atau Mungkin Penyusunan Strategi Harga Kalian Yang Menarik Sehingga Banyak Yang Berminat Kepada Untuk Berlangganan Kepada Anda Atau Mungkin Ada Kerjasama Kemudian Di Four Of Cups Beberapa Dari Kalian Mungkin Ada Keinginan Untuk Mungkin Merasa Tidak Puas Ya Jangan Mencapain Ini Ya Kalian Sepertinya Masih Menginginkan Lebih Ya Kalian Kena Semangat Kalian Yang Tinggi Sehingga Kalian Merasa Ini Belum Apa-apa Gitu Ini Bagus Karena Mungkin Kalian Merasa Banyak Pengetahuan Atau Pengetahuan Sudah Kalian Persiapkan Sudah Ada Dalam Kalian Yang Kalian Merasa Ini Masih Belum Cukup Gitu Artinya Kalian Masih Ingin Naik Lagi Di Posisi Yang Lebih Lagi Ya Jangan Lupa Bersyukur Beberapa Kalian Mungkin Ada Yang Trauma Gitu Dengan Di Masa Lalu Mungkin Kalian Pernah Bersaing Dalam Ketika Kalian Sudah Dipromosikan Ada Pihak Ketiga Yang Mungkin Tidak Keberatan Dengan Jabatan Yang Dibilikan Untuk Kalian Ini Ya Sehingga Disini Kalian Merasa Berat 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 Untuk Menderima Tawaran Tawaran Untuk Sebuah Jabatan Ini Ya Dengan Takut Ya Karena Kalian Beberapa Dari Keluar Mungkin Merasa Kurang Percaya Diri Gitu Ya Kalian Kurang Percaya Diri Bahwa Kalian Ini Bisa Ini Adalah Harapan Anda Cuman Kalian Sedikit Ragu Gitu Kenapa Ya Jangan Buang Buang Kesempatannya Jangan Pernah Menyenyakan Kesempatan Yang Sudah Datang Karena Kesempatan Itu Hanya Datang Sekali Ya Dan Jarang Kalau Dia Mau Datang Lagi Ya Ya Begitu Juga Untuk Bebisnis 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 Ya Mungkin Ada Yang Menawarkan Untuk Bekerjasama Ya Saya Lihat Disini Ada Yang Mungkin Perlu Berhati-hati Juga Disini Ada Fall of Cups Dan Page of Cups Ya Kalian Perlu Berhati-hati Selidiki Dulu Survei Dulu Atau Kalian Harus Mencari Tahu Dulu Sebelum Kalian Menjalin Kerjasama Dengan Bebisnis Yang Lain Atau Bermitra Itu Kalian harus Pelajari Dulu Secara detail Sebelum Kalian Masuk Ke situ Menerima Tawaran Itu Dan Semakin Kalian Naik Kalian Semakin Berhatikan Ya Oleh Atasan Kalian Atau Kalian Semakin Dilirik Oleh Nyingkungan Kalian Atau Para Klien Klien Atau Pelanggan Pelanggan Kalian Semakin Terikat Minatnya Dengan Apa yang Kalian Mungkin Jasa Jasa Kalian Kalau Dalam Bidang Bisnis Banyak Yang terpikat Dengan Apa ya Mungkin Kalau Di Untuk Penyedia Barang Dan Jasa Banyak Yang Berminat Di tempat Kalian Lebih Larik Di tempat Kalian Jadi Penghasilan Kalian Pun Makin Besar Jadi Keuangan Kalian Pun Akan Stabil Disini Meningkat Ya Kemudian Di Ada Ten Of Saya Lihat Ada Indikasi Orang Ketiga Orang Ketiga Yang Mungkin Bersaing Dengan Kalian Atau Ada Yang Tidak Setuju Gitu Dengan Ya Kenaikan Karir Kalian Kemajuan Kalian Ada Yang Kurang Mungkin Mereka Merasa Sirik Ya Tapi Ya Beberapa Dari Kalian Mungkin Akan Berpura-pura Berkira Sama Padahal Mereka Sengaja Ingin Menjatuhkan Kalian Jadi Kalau Dalam Tempat Bekerjaan Kalau Kalian Melihat Seseorang Seperti Terlalu Baik Ya Tapi Kalian Bisa Tau Mana Orang Yang Benar-benar Baik Mana Orang Yang Benar-benar Tulus Dan Mana Yang Menafik Karena Kata hati Kalian Akan Menolak Ikuti Intusi Kalian Jangan Sembarangan Menerima Tawaran Tawaran Sebenarnya Menjebak Gitu Ya Disini Di Ten Of Swords Disini Ada Pengkhianat Di Sekitar Kalian Jadi Berhati-hatilah Jagalah Posisi Kalian Yang Baik Kemudian Beberapa Dari Kalian Mungkin Akibat Dari Terlalu Fokus Bekerja Ya Mungkin Kebanyakan Nomor Juga Disini Ada Pengaruh Punya Apa Ya Mungkin Kalian Sedikit Kisah Pihannya Sehingga Membuat Kalian Mungkin Di area Belakang Kalian Di Tubuh Bagian Belakang Ada Yang Mengalami Sakit Pulang Belakang Atau Karena Kecap Terlalu Banyak Duduk Kalau Untuk Bebisnis Dan Orang Para Karyawan Banyak Kerja Di Depan Komputer Perbanyak Minum Air Minum Vitamin C Jaga Pulau Makan Kalian Dan Dan Gunakan Waktu Istirahat Kalian Dengan Baik Kemudian Ada D Hermit Disini Berapa Dari Kalian Akan Ya Seharusnya Kalian Mensyukuri Nikmat Allah Yang Telah Memberikan Kalian Kesesuaian Atau Pencapaian Sesuai Dengan Harapan Harapan Kalian Allah Telah Mengabulkan Doa Sebaiknya Disini Semakin Anda Naik Anda Harus Semakin Meningkatkan Keimanan Kalian Kepada Atau Ibadah Kalian Kepada Tuhan Yang Isha Karena Semakin Tinggi Puan Semakin Kencang Angin Jadi Kalian Harus Menguatkan Fundasi Diri Kalian Dengan Meningkatkan Ibadah Sehingga Kalian Bisa Terlindungi Disini Jadi Apapun Pesan Semesta Yang Menyentuh Intuisi Anda Itulah Yang harus Anda Ikuti Apapun Yang Kata Hati Anda Bisikan Dengarkan Dari Orang Orang Toksik Oke Sebenarnya Keuangan Kalian Fine Fine Aja Jadi Sesuai Dengan Kerja Keras Kalian Namun Berhati-hati Terhadap Orang Yang Mungkin Akan Datang Orang Yang Mungkin Sebenarnya Mereka Sedang Membutuhkan Uang Ya Tetapi Mereka Sebenarnya Adalah Mereka Mungkin Menyusahkan Kamu Saja Jadi Kamu Boleh Bersedakah Kamu Membantu Orang Tetapi Jangan Sampai Apa Ya Melebihi Dari Atau Perhatikan Baik-baik Orang Yang Ingin Pinjamkan Uang Perhatikan Kalian Boleh Membantu Namun Berhati-hatilah Pandai-pandailah Melihat Orang-orang Yang Ingin Meminta Bantuan Secara Finansial Kepada Kalian Dengan Berlindung Kepada Tuhan Maha Esa Dan Baca Bismillah Semoga Rezeki Kalian Lancar Semoga Sehat War Afiat Dan Semoga Kesusisan Selalu Berada Di Pihak Kalian Oke Semoga Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh